Intro Sekarang kita akan membahas dua step ya Nanti yang awal kami akan melanjutkan kekurangan kemarin Yaitu tentang fitur teknologi mikroprosesor Kemudian selanjutnya akan kita bahas power supply unit atau PSU Itu saya utamakan dulu Karena waktu kita pendek sehingga kami harus membagi materi sepakat mungkin Makanya nanti kami mohon semua siswa untuk memperhatikan Baiklah Kalau kemarin kita telah membahas fitur teknologi mengenai Intel Speed Step Atau Power No Dan Long Run Full Enquire Dimana seluruh teknologi tersebut Berfungsi untuk mengatur daya yang dibutuhkan Disesuaikan dengan beban kerja daripada mikroprosesor itu sendiri Dalam hal ini ada kaitan antara frekuensi TDP Dan Panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor itu Lengkap dengan efek-efek Kalau itu terjadi kesalahan di situ Bagaimana cara mengatasinya Atau proper shootingnya Nah sekarang Akan saya lanjutkan dengan fitur teknologi Intel Turbo Boost Nanti kalau di AMD Itu AMD Turbo Core Sama saja Banyak yang saya ceritakan nanti Berbasis pada mikroprosesor produk Intel Karena inilah yang paling banyak digunakan di dunia Jadi saya berkaca kepada Intel Karena Intel itulah pelopor Pembuatan mikroprosesor alias komputer itu sendiri Baik sebelum saya mulai Minta tolong ini Apa namanya Tapan tulis ya Jadi kita akan bicara tentang fitur teknologi Intel Turbo Boost Orang mungkin membaca Orang umum Katanya Intel Turbo Boost Silahkan saja ya Kalau yang benar itu Bacanya Boost ya Intel Turbo Boost Apa sih fungsinya Fungsi ini adalah nanti Komputer-komputer Atau CPU mikroprosesor yang baru Dia mampu melakukan overclock sendiri Jadi dia akan frekuensinya Melebih batas normalnya Ketika dia terbeban berat Ketika ringan Dia otomatis akan turun Jadi Dia nanti overclock Dan underclock Dia lakukan secara otomatis Fitur teknologi ini Fitur teknologi ini adalah fitur yang tergolong baru Yang terbaru Jadi fitur Intel Turbo Boost Itu hanya ada pada mikroprosesor-mikroprosesor masa kini Yaitu Kalau di Intel Itu berbasis pada Core i Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 Itu banyak yang dilengkapi teknologi ini Jadi teknologi ini munculnya Belum lama Jadi ini teknologi yang tergolong baru Nah saya artikan disini Turbo itu artinya Penambahan kecepatannya Kalau boost Disini Itu artinya mendorong Jadi Sebagai contoh Kalau ada sebuah televisi Penangkapan sinyalnya kurang Dulu itu Pasti Dipasang poster Itu televisi yang lama Nah Dia bilang poster Sebetulnya itu penguat sinyal dia Ya Pendorong sinyal Nah Sama disini Boost disini Artinya adalah nanti mendorong frekuensi itu sendiri Menguatkan frekuensi Bagaimanakah Cara kerja Dari teknologi Intel Turbo boost Ingat Bahwa Fitur teknologi ini Hanya ada pada Mikro prosesor yang baru Inilah nanti Yang akan membedakan Apa bedanya Pentium dengan Core i3 Apa bedanya dengan Core i5 Core i7 Core i9 Nanti sebetulnya perbedaan itu banyak dari Ini Fitur-fitur teknologinya Salah satunya adalah Turbo boost ini Tidak semua mikro prosesor memiliki teknologi Turbo boost Baik Saya berikan contoh Bagaimana Cara kerja Intel Turbo boost Seperti ini Saya ambilkan contoh Mikro prosesor Core i7 Core i7 Yang versi awal Ya Itu Generasi 1 Generasi 2 Ya Kalau generasi 1 itu Dikenal dengan nama Wesmir Kemudian yang generasi 2 itu Adalah Sandiprit Itu ada Fitur teknologi Intel Turbo boost Intel Turbo boost ada versi 1 Versi 2 Versi 3 Pada dasarnya Semuanya sama Sekarang saya ambilkan Yang versi pertama Seperti ini Mikro prosesor Core i7 Saya ambilkan yang dia memiliki core 4 Kuat core Saya gambarkan corenya agak sedikit Besar Begini Cara kerjanya adalah demikian Kalau ini adalah core 1 Dan ini core 2 Ini core 3 Ini core 4 Jadi core itu kemarin itu Otaknya komputer itu ya Kalau dia kuat core berarti dia memiliki 4 otak itu Nah Saat komputer itu Bekerja Dengan beban ringan Maka tidak semua core digunakan Dia hanya menggunakan Satu buah core saja Jadi ini yang digunakan Saat beban kerja ringan Atau biasa disebut Load ringan Load itu beban kerja Ini Kemudian Ketika beban kerjanya itu mulai meningkat Contohnya ya Tadinya Anda menggunakan Aplikasi Microsoft Word Hanya ngetik saja Kemudian tiba-tiba Anda memasukkan Pass Atau kerja Yang memanggil aplikasi lain yang cukup berat Misalnya Katakan masuk internet Kemudian Ngambil program-program yang berat Nah Pada saat beban kerja ini mulai meningkat Maka Core yang pertama ini Akan di overcome Saya ulang Ini urutannya Supaya lebih jelas Ketika beban Ketika beban ringan Maka yang digunakan Hanya satu buah core Katakan tadi Frekuensinya 3 gigahertz Kalau ini saya tuliskan 3 gigahertz Berarti semuanya 3 gigahertz Saat load ringan Digunakanlah Satu buah core Itu pun Frekuensinya Tidak akan 3 gigahertz Frekuensinya Akan diturunkan Misalnya Dia turun Sampai 2 gigahertz Ini permisalan Sudah berjalan Satu core Frekuensinya Diturunkan Tujuannya Supaya Tidak memakan Daya yang Besar Ketika dia sudah Mulai Naik Beban kerjanya Sudah mulai Agak berat Maka Dia akan Dikembalikan Ke Normalnya Maka dia akan Naik Lagi Ke 3 giga Kemudian Masih ada Beban kerja Lagi Sehingga Beban kerjanya Mejadi lebih tinggi Jika seperti ini Maka ini Yang 3 gigahertz ini Akan dinaikkan Di overclock Menjadi 3 Kurang lebihnya Ini ya 5 3 3 Kurang lebihnya Ini Jadi dia Dinaikkan Sampai Setengah giga Dari 3 Menjadi 3,5 Ternyata Di sini Masih Bebannya Berat Tambah Lagi Begitu Ketika dia Sudah Tambah Lagi Maka Seluruh Kor ini Akan Digunakan Seluruhnya Jadi Artinya Di sini Penggunaan Kornya Ini Step By step Ketika ringan Digunakan Seperlunya Hanya Satu Terus Terus Meningkat Begitu Dia Berat Maka Akan Digunakan Seluruh Kor Ketika Seluruh Kor sudah Digunakan Dengan Menggunakan Misalnya Frekuensi Standarnya Tiga Masih Terbeban Berat Maka Dia Akan Di Overclock Frekuensinya Dinaikan Lagi Kali Ini Penaikannya Tidak Lagi Tiga Setengah Tapi Tiga Koma Satu Tiga Tiga Semua Kor Seluruhnya Dinaikan Seperti Itu Nah Ketika Beban Kerja Mulai Ringan Lagi Mulai Diturunkan Lagi Jadi Yang Tiga Ini Diturunkan Tiga Komah Satu Ini Diturunkan Menjadi Tiga Tiga Kalau Dia Bebannya Lebih Ringan Lagi Satu Kor Yang Hanya Digunakan Yang Tiga Tidak Digunakan Jadi Kembali Ke Asal Jadi Ini Bolak Balik Ketika Ringan Dia Masuk Ke Satu Kor Ketika Dia Berat Ningkat 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 Sampai Empat Kor Digunakan Nah Kalau Dia Ringan Begitu Lagi Ini Cara Kerja Intel Tergobus Itulah Disebabnya Kor I7 Dikatakan Kor I7 Kor I5 Kor I9 Yang memiliki Teknologi Intel Tergobus Dikatakan Canggih Sekali Jadi Dia Bisa Bekerja Secara Otomatis Dimana Bedbednya Dinerjanya Mengikuti Bebannya Sisi Lain Semacam Ini Ketika Komputer Komputer Itu Terbeban Berat Yaitu Empat Kor Digunakan Semua Dan Frekuensinya Sudah Di Overclock Efeknya Apa Panasnya Kor Akan Meningkat Tajem Ketika Panas Itu Sudah Meningkat Tajem Ini Sangat Berbahaya Kalau Komputer Lama Itu Bisa Mengakibatkan Perbakar Jadi Bisa Mengakibatkan Kerusakan Dari Prosesor Itu Sendiri Atau Motherboard Tapi Bagusnya Di Yang Baru Ini Seperti Core i7 Core i5 Pokoknya Semua Yang ada Intel Tergobus Jadi Ketika Dia Sudah Apa Beban Kerjanya Tinggi Dan Disini Panasnya Sudah Naik Melebihi 100 Derajat Melebihi 100 Derajat Disini Secara Otomatis Mikro Prosesor Ini Langsung Menurunkan Frekuensinya Dari Yang Teroverclock 3,13 Ini Turun Hingga Di bawah Standarnya Otomatis Ketika Terbeban Berat Tujuannya Adalah Supaya Panasnya Tidak Terlalu Tinggi Dengan Penurunan Underclock Jadi Penurunan Frekuensi Itu Underclock Kebalikan Dari Overclock Ketika Dia Sudah Turun Otomatis Disini Panasnya Akan Menurun Juga Ketika Panas Itu Sudah Menurun Maka Mulai Dia kerja Seperti Semula Beban Kerja Tinggi Maka Frekuensi Dinaikan Kembali Ketika Dinaikan Panas Melebihi 100 Derajat Misalnya Begitu Kembali Seperti Itu Maka Dia Secara Otomatis Diturun Kembali Frekuensinya Sampai Dia menjadi Dingin Jadi Berkurang Panasnya Ketika Panasnya Disini Sudah Berkurang Maka Frekuensi Dinaikan Kembali Sehingga Kerjanya Lebih Cepat Begitu Seterusnya Sehingga Disini Bisalah Kita Katakan Mikro Prosesor Ini Anti Terbakar Jadi Ketika Dia Sudah Panas Dia Mampu Menurunkan Sendiri Ketika Sudah Dia Mulai Normal Dingin Dia Naikkan Kembali Seperti Itu Kerjanya Dimana Teknologi Ini Di Prosesor Ramah Belum Ada Ini Yang Mengakibatkan Salah Satu Kenapa Core I5 Core I7 Core I9 Itu Canggih Canggih Karena Dia Mampu Melakukan Overcome Nah Disini Intel Terbubus Ini Teknologi Ini Tidak Berjalan Sendiri Dia Bekerja Sama Dengan Fitur Teknologi Intel Speedstep Yang Kemarin Kita Bahas Jadi Seperti Ini Ketika Dia Meng Overclock Atau Menggunakan Satu Core Kemudian Diubah Menjadi Core Itu Pekerjaan Intel Terbukus Ketika Giliran Menurunkan Ketika Dia sudah Panas Dia Menurunkan Frekuensi Ini Yang Menurunkannya Adalah Intel Speedstep Jadi Kerjasama Dua Fitur Teknologi Tadi Ketika Dia sudah Dingin Kemudian Frekuensi Di Overclock Kembali Ini Kembali Pekerjaan Terbukus Jadi Di Sini Ace Bertugas Menurunkan Terbukusnya Bertugas Menaikkan Ini Kerjasamanya Seperti Itu Coba Sekarang Bayangkan Seandainya Mikro Prosesor Quad Core Ini Dilengkapi Teknologi Hyperthreading Contohnya Di Core I7 Begitu Kalau Core I5 Itu Seingat Saya Enggak Memiliki Teknologi Hyperthreading Kalau Hyperthreading Kalau Core I7 Itu Dilengkapi Hyperthreading Selain Intel Terbukus Dalam Hyperthreading Kalau Di sini Ini 4 Core Maka Dia akan Berubah Menjadi 8 Core Ditingkatkan 2x Lipat Saat Intel Terbukus Bekerja Itu Itu Yang Naik Bukan Hanya 4 Core Ini Core Virtualnya Yang Kopian Tadi Juga Naik Nah Ini Hebatnya Makanya Kecepatannya Luar Biasa Jadi Di Dalam Teknologi Terbukus Ini Ada Kerjasama Antara Fitur Teknologi Intel Speedstep Fitur Teknologi Hyperthreading Kerjasama Semua Dengan Itu Kemudian Juga Di sini Ada Permainan Frekuensi Ya Ganti Dp Saya Gambarkan Urutannya Di sini Jadi Kalau Awal Kita Nggak Tahu Kebelakang Hancur Sebentar Ini Saya Hapus Dulu Perhatikan Di sini Ketika Load Ringan Maka Frekuensi Turun Ketika Load Mulai Berat Frekuensi Dinaikan Akibat Frekuensi Naik Tdp Meningkat Jadi Tdp Konsumsi Listriknya Ketika Ini Meningkat Maka Panas Juga Meningkat Saat Saat Panasnya Melebih Batas Kuliter Bubus Mulai Diturunkan Kembali Jadi Jadi Ini Frekuensi Diturunkan Nah Rangkaian Ini Kerjasama Mereka Jadi Terlibat Di sini Apa Kemarin Itu Tdp Dan Sebagainya Dimana Nanti Yang Naik Turunkan Frekuensi Ini Sama Terbubus Baik Tadi Seandainya Tidak Ada Intel Terbubus Ketika Tdp Sudah Naik Dan Panas Melebih Batasnya Kalau Komputer Tempo Dulu Langsung Restart Sengit Ya Atau Mungkin Mati Secara Mendadar Bisa Terjadi Itu Kalau Hang Jarang Biasanya Restart Sendiri Nah Otomatis Kalau Restart Sendiri Ya Kalau Kita Sedang Mengetik Data-data Ilang Dengan Adanya Teknologi Semacam Ini Itu Tidak Pernah Terjadi Nah Makanya Kalau Kita Punya Komputer Yang Baru Yang Core I5 Kemudian Core I7 Itu Bagus Ya Karena Dia Ada Terbubusnya Bedanya Core I5 Dengan Core I7 Core I5 Itu Entah Ya Ada yang Dilengkapi Hyper Trading Enggak Yang Saya Tahu Yang versi-versi Awal Itu Enggak Ada Hyper Trading Kalau Core I7 Ada Tapi Dua-duanya Ada Terbubusnya Dan Masih Banyak Beda Yang Lain Nah Ini Adalah Penjelasan Singkat Mengenai Intel Terbubus Teknologi Intel Terbubus Ini Hanyalah Bisa Berfungsi Apabila Memenuhi Syarat Seperti Ini Komputer Tersebut Syarat Fungsinya Itu Satu CPU Atau Mikro Prosesor Memiliki Teknologi Terbubus Yang Kedua Motherboardnya Sasingkat Mobo Mendukung Teknologi Ini Yang Keempat Aga Tiga Sistem Operasi Juga Harus Mendukung Teknologi Ini Kemudian Yang Keempat Bibios Teknologi Ini Harus Dienable Jadi Intel Terbubus Ini Sasingkat ITB Jadi ITB Di sini Ini Bukan Institut Teknologi Bandung Bukan Ini Intel Terbubus Ini Harus Dienable Di Bios Kemudian Kalau Dia Dilengkapi Ada Hyper Tracking Saya Singkat HPP Hyper Tracking Teknologi Ini Juga Harus Enable Kemudian ICE Nya Interspeed Step Nya Juga Harus Enable Salah Salah Satu Saja Ini Dimatikan Intel Terbubus Tidak Fungsi Dan Bisa Mengakibatkan Komputer Itu Hang Kalau Ada Intel Terbubus Nah Makanya Di sini Kalau Ini Untuk Bapak Ibu Guru Barangkali Ada Yang Mendengarkan Hati Hati Dengan Sesua Yang Sudah Menguasai Ini Karena Kerusakan Komputer Beberapa Kali Saya Lihat Ada Yang Memainkan Ini Di BIOS Nah Di Sini Ini Nanti Di BIOS Ada Bayangin Kalau Kita Nggak Nguasai Pengetahuan Perangkat Keras Tidak Akan Pernah Bisa Memainkan BIOS Tidak Akan Pernah Mengerti BIOS Karena Di BIOS Itu Semuanya Itu Adalah Istilah-istilah Yang ada Di situ Mengacu Pada Perangkat Keras Memang Fungsi BIOS Itu Mengatur Perangkat Keras Jadi Kalau Kita Tidak Tahu Teknologi Perangkat Keras Jangan Pernah Mimpi Bisa Paham BIOS Padahal BIOS Ini Wajib Diajarkan Bagaimana Kita Mengajarkan Kalau Teknologi Perangkat Keras Tidak Tahu Ini Ada Prabobus Kemarin Ada Intel Speedstep Kemudian Ada Hyper Trading Kemudian Ada V-Core Kemudian Ada Frekuensi Kemarin Kemarin Itu Dan Lain Sebagainya Itu Di BIOS Semuanya Ada Harus Datuk Penting Untuk Troubleshooting Juga Penting Untuk Perakitan Fungsi Di Perakitan Anda Merakit Core i7 Kemudian Ada Motherboardnya Core i7nya Ada Terbobus Pilihlah Motherboard Yang mendukung Terbobus Tidak Semua Motherboard Bisa Ada Motherboard Yang tidak Dukung Itu Dipakai Aja Memang Soketnya Sama Yang Saya Tahu Siswa Dari SNK Bahkan Mahasiswa Yang dari Perguruan Tinggi Tidak Paham Dengan Kompatibilitas Pokoknya Soketnya Sama Tan Cepin Nyala Si Nyala Tapi Efek Di Kemudian Hari Yang Terjadi Yaitu Yang Jelas Mengurangi Umur Pada Operasional Komputer Tidak Normal Itu Ya Jadi Ini Penting Untuk Perakitan Jadi Perhitungkan Jika Mikro Prosesor Ada Intel Terbobus Ada Hyper Dating Ada Ace Maka Motherboard Juga Harus Mendukung Itu Semua Apakah Bitur Teknologi Itu Hanya Tiga Itu Kemarin Sudah Saya Sebutkan Ada Puluhan Lebih Dari Dua Puluh Teknologi Yang Kita Bicarakan Masih Tiga Dan Itu Nggak Mungkin Saya Jelaskan Semua Disini Karena Waktunya Jadi Nanti Ada Intel Virtual Vision Technology Ada Itu Kemudian Itet Itet Itu Ada Nebit Kemudian SSE 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 3 SSE 3 Terus Ada SSE 3 Jadi Snya 2 Ya Kata D 3 Kemudian Ada Macem Macem Ya Capek Saya Kalau Ngebut itu Jadi Ingat Ya Ini Saya Berikan Ringkasan Saja Tadi Bahwa Teknologi Ini Hanya Berfungsi Apabila Menuruhi Syarat inimal jika syarat ini tidak terpenuhi maka fitur teknologi itu tidak bisa berjalan misalnya mikroprosesornya ada teknologi terbobus motherboardnya mendukung biosnya sudah diatur tapi OSnya tidak mendukung tidak bisa saya berikan contoh OS yang tidak mendukung terbobus Linux banyak yang tidak mendukung, kalau kita gunakan Linux, maka teknologi ini tidak fungsi banyak Linux itu yang tidak bisa mendukung itu itu sebabnya Linux-Linuk itu banyak yang tidak bisa berjalan di komputer-komputer masa kini Linux berjalan di komputer-komputer tempat dulu hanya Linux yang versi-versi baru itu yang bisa mengikuti ini ya, kemudian jadi kalau saya katakan Linux Linux itu banyak loh ya jadi distronya jenisnya itu banyak sekali nah seperti di Windows kalau Anda instalkan contohnya XP ya, Windows XP diinstalkan di komputer macam gini tidak jalan karena XP tidak mendukung terbobus jadi ingat baik-baik pemilihan sistem operasi juga penting ya cocok enggak dengan komputer ini ini masalah kompatibilitas ya jadi kompatibilitas itu adalah poin utama yang harus diperhatikan nah baik saya beri 5 menit dulu Bu saya siapkan ini apa materinya dan sekaligus untuk karena kita sekarang oper materi dari mikroprosesor ke power XP kita ya anak-anak menitap 5 menit saja kemudian kami lanjutkan ke pengetahuan power XP kita lanjutkan kembali kita bicara tentang power XP unit bagaimana Bu Gusno anak-anak sudah siap ya kayaknya ya mungkin Pak sudah siap anak-anak oke oke kita lanjutkan saya hapus dulu papan tulis ini nanti saya tunjukkan beberapa alat segerhana ya yang cukup baik digunakan untuk sekolahan karena disini mayoritas sekolahan belum memiliki alat tersebut ya memang alat tersebut sulit ditemukan di pasaran jadi contohnya saya minta power supply tester ini contoh power supply tester ini ya jadi kalau sekolahan bisa menyediakan ini bagus sekali karena ini sangat penting jadi memang dia di pasaran umum kalau di tuku-tuku komuter biasa kayaknya nggak ada kami sendiri kalau mau mengambil ini jadi hanya ada di Jakarta sama di Cina ya jadi kita pesan online disana kadang-kadang di Jakarta itu habis seperti itu tapi kalau di kota kami sendiri kadang-kadang ada tapi hanya satu dua buah tuku saja dan harganya selangit sudah sampai dua tiga kali lipat ini PSU tester digital nanti fungsinya nanti kemudian yang berikutnya ini ini perangkat pengecek koltasa juga ya digital juga kalau ini banyak di toko-toko banyak jadi ada dua ini nanti yang paling penting disediakan di sekolahan ya karena kalau seorang teknisi tidak mempunyai ini wah ya saya ragukan semua hasil kerjanya saya ragukan harus punya baiklah sekarang saya mulai dengan PSU power supply jadi nama lengkapnya adalah PSU itu kebandingan dari power supply unit hati-hati jangan sampai salah dengan istilah UPS itu beda kemarin sudah kita bahas mengenai UPS ini PSU power supply unit biasanya orang yang menyebut dengan kalimat pendek power supply saja dalam bahasa Indonesia ini disebut satu daya tapi jarang orang Indonesia menggunakan bahasa sendiri mereka lebih suka bahasa asing mungkin biar dipandang keren begitu ya saya gak tahu harusnya kita menyebut saja batu daya baiklah disini saya ikuti bahasa umum dibilang power supply lengkapnya power supply unit saya berikan contoh power supply semacam ini jadi nanti ragam power supply itu ada puluhan ada puluhan jenis ada versi versinya ya ada versi AT 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 12V AT AT 12V versi 1 AT AT 12V versi 2 kemudian ada yang versi 3 kemudian yang versi 2 itu ada yang 2.1 2.2 2.3 begitu seterusnya jadi aslinya power supply itu beragam cuma ini juga tidak tidak difahami dan nanti power supply yang ada di komputer komputer build up yaitu komputer rakitan pabrik itu beda lagi dengan yang dijual di umum ada yang sama ada yang beda nah tadi yang saya ceritakan tadi ada versi-versi dan seterusnya itu adalah kelompok power supply ATX padahal power supply tidak hanya ATX ada SFX ada LPX ada MLX puluhan jenisnya dimana satu dengan lainnya tidak sama saya bahaskan secara singkat dulu kalau anda bertemu dengan komputer merk Dell misalnya hati-hati kalau power supply rusak itu tidak bisa digantikan banyak ya kebanyakan tidak bisa digantikan dengan power supply umum karena itu berbeda voltasenya berbeda semuanya kalau dipaksakan perbakar itu motherboard jenis yang lain sama ya contoh yang dari HP yaitu HP yang merk itu itu juga power supply nya seringkali berbeda dia bukan tipe ATX nah kalau hanya sebagian komputer build up aja yang menggunakan ATX itu sebagian kecil kayaknya rata-rata bukan kalau yang dijual di pasaran di Indonesia hampir seluruhnya 100% ATX kenapa karena Indonesia menggunakan perangkat-perangkat yang serba ATX dan turunannya contoh nanti motherboardnya motherboard ATX motherboard ATX turunannya banyak ya yang sekarang paling banyak itu yang itu micro ATX mini ATX itu motherboard-motherboard tipe itu tapi orang umum gak tahu nyebutnya ATX saja kalau power supply memang iya namanya ATX aja jadi nanti ada motherboard micro ATX motherboard mini ATX menggunakan power supply yang ATX semuanya bisa jadi ingat yang dijual di pasaran di Indonesia rata-rata tipe ATX nah karena itu saya nanti yang saya jelaskan khusus power supply tipe ATX ya jadi bukan yang lain jadi ini ATX sebentar nanti saya pada lagi ATX nanti ada berbagai versi jadi ATX itu sikatan advance technology 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 coba dilihat itu extended kalau gak salah itu ya di kamus kan ada itu ya X nya itu kalau gak salah itu extended jadi advance technology extended itu singkatannya betul ya ini yang akan saya jelaskan saya ulang yang saya jelaskan adalah tipe ATX jadi ini tidak berlaku untuk komputer-komputer yang build up seperti yang produksi Dell ya HP tadi HP tadi itu banyak yang gak menggunakan ATX tidak berlaku untuk itu kalau komputer itu menggunakan ATX maka itu berlaku untuk pengetahuan ini ya saya bukan ahlinya di bidang power supply ya seharusnya ini yang ngajarkan bukan saya tapi karena tadi gak siap harusnya Ibu Eka ya gak siap saya yang turun lagi ini saya mulai dari fungsi jadi kalau disini ini ada connector power ya ini tempat power ditancapkan untuk ngambil dari sumber listrik itu orang selalu mengatakan itu connector power kalau kita mengatakan connector power atau connector power AC begitu ya itu banyak sekali jenisnya kita bisa bingung ini juga connector power nanti seperti itu jadi kalau orang bilang connector powernya rusak kita bingung yang mana karena ini power semua nah secara ilmiah itu ada sebutannya dan ini jarang digunakan jadi harusnya seorang ilmiahwan akademisi seperti pelajar ya itu harusnya menggunakan kalimat-kalimat ilmiah ini nanti power yang ini power input ini yang menerima listrik AC ini itu dikenal dengan nama E E C C C14 biasanya disebut yang belakang ini jadi kalau kita bilang connector C14 seluruh dunia tahu ya kalau kita hanya power bingung nanti oke ini ya jadi fungsi dari power supply ini ini power supply ya dia fungsinya mengambil listrik atau menerima listrik dari sumber listrik AC misalnya sumber listrik AC disini adalah PLN ya yang dari PLN itu kemudian atau dari yang generator itu ya bisa dari itu nah listrik AC yang masuk disini kemudian oleh power supply ini akan diubah dari DC dari AC diubah menjadi DC yang tadi masuk hanya satu pegangan yaitu 220 untuk ini 220 untuk Indonesia nanti 220 tadi AC nanti ini akan diubah menjadi DC kemudian dikeluarkan melalui kabel ini disebut kabel output ini nanti dalam berbagai voltase voltase atau tegangan yang lewat di kabel ini berbeda beda tapi yang sudah keluar ini seluruhnya adalah DC nah tadi fungsinya adalah saya ulang mengambil listrik AC mengubahnya menjadi listrik DC dan dikeluarkan menjadi berbagai tegangan arus listrik DC dan dibagikan kepada atau disalurkan kepada berbagai komponen yang ada di dalam case yang membutuhkan itu fungsi daripada power supply nah sekarang saya perkenalkan kabel output kabel keluaran ada berbagai macam warna warna ini bukan hanya untuk keindahan tapi warna itu adalah sebagai tanda ingat apa yang kami bahas warna-warna ini hanya berlaku untuk power supply ATX dan turunannya tidak berlaku untuk power supply yang MLX LPX dan lain-lainnya ini hanya untuk yang APX saya perkenalkan dulu disini oh ya tadi ya kabel-kabel saluran output ini jadi ini kabelnya saya dekatkan ya ada berbagai macam warna ini yang biasa disebut dengan nama rail kalau di Indonesia kan rail ya sebut saja kabel saluran listrik begitu ini istilah dari luar memang rail itu sebetulnya kan ya rail tahu kereta api ya itu ada rail-nya memang rail ya jadi rail jadi kalau di dalam komputer itu adalah saluran outputnya ini disebut rail nah rail kuning ini kuning ya itu 16V jadi yang kuning itu adalah 12V plus kemudian ada disini yang merah ini ada merah ya itu adalah plus 5V kemudian ada yang orange orange ini adalah plus 3,3V kemudian disini ada yang warnanya putih 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 ini min 5V disini nanti jangan tanya pak pegangan min itu apa pak pegangan plus itu apa daripada saya menjelaskan terlalu panjang tanya aja pada guru fisika ya saya gak akan jelaskan kalau itu nanti kita bisa melenceng jauh karena terlalu panjang kemudian ada kabel biru biru ini adalah min 12V kemudian disini ada kabel ungu disini ya ungu ini bersalahnya adalah plus 5V jadi biasanya dikasih tanda VSB SB ini standby ada artinya itu nanti nah kemudian ada abu-abu abu-abu itu 3 sampai 6 pol kalau gak salah kalau gak 3 sampai 5 coba dilihat di daftar abu-abu ya disana itu di bab terakhir nah kemudian ada hijau kalau hijau ini yang sering dikenal dengan power on atau kadang-kadang disingkat PWR on PWR on ya atau kadang-kadang disingkat PS on macam-macam dia sebutannya kemudian hitam hitam ini ground ingat disini masing-masing kabel ini memiliki fungsi sendiri sendiri ya saya tunjukkan salah kaprah yang pertama kabel hijau itu disebut sebagai power on ya saluran power on atau real power on betul 3,6 3 sampai 6 gak ada ya ya sudahlah biar aja nanti bisa kita revisi kalau ada kesalahan nah apa fungsi dari kabel hijau jika kabel hijau jadi anda bisa lihat ini ya dari yang kabel hijau ini kemudian kita hubungkan dengan kabel hitam disitu dan ini kita hubungkan ke listrik AC maka dia akan nyala jadi kabel hijau ini fungsinya adalah untuk menyalakan power supply sekaligus untuk mematikan jadi begini kalau ini sudah ditancapkan ke kabel AC kemudian disini kabel hijau dengan hitam kami konekkan langsung kami sambungkan maka dia nyala nanti kalau kami cabut dia mati seperti itu jadi kalau anda lihat di komputer ada tombol on off maka tombol on off itu nanti di ujungnya itu pasti nancap di kabel hijau dan kabel hitam jadi ada dua nanti kabelnya disitu dia akan nancap disitu ketika jadi tombolnya itu itu adalah sentuhan ya sentuhan kayak begini jadi begini kabelnya ketika dia disentuhkan sedikit langsung nyala dia nanti kalau disentuhkan lagi mati dia begitu seterusnya sentuhkan lagi dia nyala sentuhkan lagi dia mati nah di on off itu di tombolnya itu disitu hanya menyentuhkan sebetulnya dia menyambungkan aja ketika di tombol begini dia nyambung nyala nanti kalau tekan lagi dia mati seperti itu nah di motherboardnya sendiri tempat kabel on off tadi itu tersambung ada disitu biasanya disitu ada tulisan PS on PWR on kayak begitu itu tanda untuk kabel hijau nah artinya kabel hijau ini yang dikombinasi dengan kabel hitam fungsinya hanyalah saya bilang hanyalah menyalakan dan mematikan power supply sementara sampai detik ini saya dengar di luar banyak yang mengatakan entah itu teknisi entah itu pengajar atau apa katanya power supply untuk kabel hijau ini kalau dikonekkan dengan hitam itu adalah tanda bahwa power supply itu layak dipakai atau enggak salah besar itu power supply yang tidak pakai kalau ditutupkan tetap nyala jadi itu bukan sebagai tanda bahwa power supply itu layak digunakan atau tidak dia itu fungsinya hanya untuk menyalakan dan mematikan layak tidaknya adalah harus diukur volt pasal masing-masing railnya jadi artinya rail kuning harus 12 volt kemudian merah harus 5 volt dan seterusnya kalau itu tepat barulah bisa dikatakan ini layak pakai banyak power supply bisa di-on-off dengan mengonekkan kabel hijau dengan hitam tapi ketika dipakai dia tidak bisa bekerja dengan baik itu disebabkan karena voltasenya tadi ada yang rusak nah sekarang apakah harus 12 volt oh tidak harus tepat 12 volt tidak jadi disini saya hitungkan sebentar semacam ini untuk yang kuning kabel kuning yaitu yang 12 volt bisa tuliskan kuning 12 volt ini baru dikatakan standar layak digunakan apabila dia range-nya jadi kisarannya rentangnya antara 11,4 hingga 12,6 volt kalau kita ukur voltasenya berada pada kisaran ini maka kuning kita pakai normal apa 11,4 volt hingga 12,6 ini bukan perhitungan standar tapi para ahli menyepakati ya rent-nya itu adalah nilainya 5% ke atas dan 5% ke bawah ya 12 volt volt ini nilai 5% dari 12 volt adalah 0,6 silahkan hitung 5% dari 12 itu adalah 0,6 sehingga kalau ini 12 maka rent terendah adalah 12 dikurangi 0,6 11,4 kalau rent tingginya ditambah 0,6 yaitu 12,6 nanti kalau kita ukur ternyata dia berada pada rim ini maka rail kuning normal begitu tapi kalau setelah kita ukur ternyata rail kuning 11,2 11,1 maka power supply itu tidak layak pakai kalau ada di bawahnya di bawah nilai terendah kemarin sudah kita sebutkan yaitu namanya under full ya jadi kalau di bawah namanya under full kalau di atas namanya over full over full over full over atas full voltase tegangan artinya tegangannya melebihi batas normal under full under di bawah full voltase tegangan jadi artinya di bawah nilai standar namanya jadi dia under full atau over full gak layak pakai kemudian yang kabel merah itu plus 5 volt nah ini kisarannya berapa nah 5% dari 5 volt itu adalah 0,25 sehingga disini kisarannya adalah 4,75 sampai 5,25 volt selama voltasennya pada kisaran ini maka dikatakan merah layak begitu seterusnya silahkan dihitung sendiri jadi 5% ke atas 5% ke bawah perkecuali yang nilainya mini yaitu yang kabel putih dan biru maka rinnya berbeda jadi kalau kabel putih itu adalah main jadi kalau putih dan biru itu nilai toleransi tadi itu rin penentu rin itu disebut nilai toleransi artinya voltasa yang bisa di toleransi bukan 5% tapi 10% dengan demikian untuk kabel putih karena dia nilainya adalah tadi main 5 volt normalnya standarnya maka rentang yang dikatakan dia normal adalah main 4,5 volt hingga main 5,5 volt sedangkan yang biru yang nilainya 12 volt main 12 volt itu rentangnya adalah main 10,8 hingga 13,2 volt jadi kalau yang atas ini adalah 5% nilainya yang bawah ini adalah nilai toleransinya adalah 10% ini hanya kesepakatan dari para ahli aja jadi belum ada aturan bagunya tapi ini khusus untuk ATE saya berikan contoh saya membandingkan power supply buatan luar negeri dan buatan dalam negeri bukan saya menjelekan negara sendiri tapi saya berkata kenyataan ini juga agar kritik ya kritik supaya perusahaan yang tersangkutan kalau mendengar suara saya dulu sudah kita kita rakan banyak semoga ini juga menjadi bahan untuk perbaikan begini saya 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 membeli satu dos isinya 20 power supply yang dia buatan dalam negeri walaupun dia buatan dalam negeri tetap aja dia impornya dari Cina dia ternyata setelah kami tanyakan langsung ke distributornya mengatakan seperti itu apa sih yang terjadi dari 20 itu sekitar hanya 3 atau 2 atau 4 sekitar itu yang layak pakai semuanya tidak layak pakai terutama yang 12 volt itu turun sampai 11 volt namun kalau dia digunakan untuk komputer nyala jalan tapi bahayanya ketika pada load tinggi langsung restart sendiri kalau hanya untuk ngetik aja gak masalah ketika kita kasih load tinggi beban tinggi misalnya kita render sambil main apa internet ya atau kita main game yang besar dan sebagainya semuanya ngerestart sendiri ya nah bayangkan dari 20 hanya 3 4 yang normal yang lain tidak ya terpaksa kami kembalikan nah kalau yang dari luar enggak dia bagus semua nah nanti inilah ya jadi bagaimanakah memproduksi barang pakai standar internasional jadi bukan asal-asalam dari sisi harga juga perlihatan kok ya yang dari luar itu harganya sampai 2 3 kali lipat dari harga yang dari dalam negeri nah ini penting untuk diketahui baik ya saya lanjutkan bagaimana ngecek ini semua jangan pakai afometer kalau pakai afometer mampus anda bayangin dia harus dinyalakan dulu setelah dinyalakan kapal hijau dengan hitam disalurkan dulu baru dicek satu persatu yang merah kemudian yang kuning yang resikonya tinggi resiko kecelakaan baik nanti bisa merusakkan barang ya kalau kita gak hati-hati juga teknisinya ya bisa tersengat listrik itu karena capek begitu semuanya dicek semua perlu bang bayangin kalau seperti ini nah kayak ini ngecek kabel yang jumlahnya 24 biji itu satu persatu disini belum lagi ini ya ini ya ini ngecek satu persatu disini belum lagi yang ini belum lagi yang ini semua capek kita ada berapa itu ngecek satu aja bisa setengah jam lebih ya dan itu berbahaya gitu bisa konser bisa apa jadi gunakan alatnya alatnya seperti yang saya tunjukkan tadi ini dia alatnya jadi coba dekatkan ya dekatkan tolong dipegang ini nanti nancap disini ya kemudian yang lain lagi ini nancap disini jadi semua sudah ada tancapannya ini masing-masing jadi nanti nancap semua tinggal nyalain maka nanti disini akan tampil satu persatu jadi disini nanti yang 12 volt berapa besarnya misalnya 12,3 oh dia normal yang 5 volt misalnya 4,9 oh berarti dia normal tampil satu-satu sehingga kita dengan sekali tancap kita melihat terlihat semua nilainya sehingga kita mengatakan oh ini normal selesai aman dan cepat bayangin kalau tadi saya memiliki 20 20 itu sedikit sekali kalau kita ngecek pakai hafo teknisi dapat 3 aja sudah ngelimpang ya ya tidak sudah disikuti tapi kalau kita pakai ini 100 pun tidak masalah dan validitas presisi ketepatan ini lebih cepat ini digital kalau hafo tadi jadi ceklah semua railnya satu saja railnya ini tidak sesuai kualitasnya maka dia tidak layak pakai jadi jangan digunakan inilah sebabnya saya katakan kalau hanya menghubungkan kabar hijau dengan kabar hitam itu bukan menandakan bahwa sabri ini bagus atau tidak layak pakai atau tidak karena yang hijau hanyalah untuk mematikan dan menghidupkan ya menghidupkan dan mematikan nah sekarang saya bertanya lagi seperti ini kok itu beragam voltasenya jadi outputnya ini beragam ada yang 12 volt ada yang 5 volt ada yang 3,3 volt dan seterusnya masing-masing kabel ini punya fungsi sendiri sampah untuk kabel kuning saya gak bisa ceritakan semua ya nanti lihat aja di kaftarnya itu ada ya kabel kuning itu 12 volt itu diperuntukkan apa contoh komponen mana yang butuh 12 volt mikro prosesor atau sipik ini untuk yang jaman sekarang 80% lebih butuh yang kuning jadi 12 volt itu nanti yang masuk ke prosesor butuh itu jadi mikro prosesor gak ada yang 12 volt aja gak hanya yang 12 volt dia juga butuh yang 5 volt tapi ini saya ceritakan kuning itu pengaruhnya besar sekali ke mikro prosesor kemudian yang kedua kalau anda lihat disini jadi ini nanti gini ini ada kabel P4 dia ini ada kabel P4 ini yang ada apa 4 lubang disini itu biasanya nanjep ketanjepan sendiri itu adalah khusus ke prosesor ke mikro prosesor kuning kalau ini masalah mikro prosesor masalah nanti selain itu juga mikro prosesor ngambil yang 12 volt dari kabel panjang ini dia juga ngambil dari sini tapi mungkin sekitar 20% atau kurang yang ngambil dari sini 80% gak ngambil dari sini nah kemudian kalau anda perhatikan ini adalah konektor menuju ke ini ya ke hard disk ke cd room dan sebagainya ini ada kabel kuningnya berarti hard disk dan optical disk seperti cd room drive dvd room drive dia butuh 12 volt nah terus 12 volt dibutuhkan dimana dimana saja hanya kita tinggal lihat saluran salurannya ini kami juga punya adaptarnya artinya seperti ini ini troubleshootingnya ya ketika yang kabel kuning 12 volt terjadi overvolt misalnya dia menjadi 13 volt mana yang rusak motherboard akan terefek dia akan rusak mikro prosesor kemungkinan juga akan rusak tapi biasanya motherboardnya dulu yang kena mikro prosesornya biasanya selamat juga ya karena dari motherboardnya udah rusak nanti yang rusak di VR nya voltage regulator nya ya jadi orang ada yang nyebut VRM kemarin itu kalau gak salah yang ditanyakan yang dari salah satu siswa SMK negeri satu pagor nah bagi penanya penanya yang pagi itu penanya ini dia jawabannya ya jadi kalau 12 volt itu nanti naik menjadi 13 volt yang terkena efek dia bisa rusak nah kemudian yang namanya hard disk tadi juga akan rusak karena dia mendapatkan aliran langsung ya aliran langsung yang kuning ini jadi kalau kuning bermasalah yang terefek antara lain mikroprosesor hard disk sigirum drive dan sebagainya ya mereka yang butuh nah bagaimana kalau yang rusak misalnya yang merah sama ya merah itu kemarin begini semalam ya semalam itu disini ada ini ya direktur Sevelibra nah ini yang apa namanya disitu karena tadi tulisan Sevelibra direkturnya itu di cek semalam disini ada motherboard yang rusak dia tiba-tiba ngeristat sendiri ngeristat sendiri begitu setelah dicek disini apa saluran merahnya itu kurang dari standarnya nah itu adalah saluran yang menuju ke chipset jadi disitu ada kerusakan di kapasitor kapasitornya melembung nah melembung itu bosok jauh ya kalau bahasa Indonesia menggembung ya menggembung jadi meteng gitu meteng gitu ya nah itu dilihat kayak gitu dan itu mengakibatkan voltase turun sehingga karena kekurangan voltasenya ngeristatlah komputer itu itu yang masuk ke chipset nah ini fungsi yang merah yang merah untuk apa lagi nah merah juga dibutuhkan di hard disk drive atau di optical disk ini ada merahnya ya dia juga butuh itu jadi kalau yang merah itu ada kayak begitu siapa yang terkena nah itu tadi motherboard ya chipset ya kemudian hard disk drive cd-rom drive ya kalau dia voltasenya lebih tinggi mungkin dia akan rusak atau secara fisik bisa rusak sama dengan kabel yang merah tapi kalau rendah secara fisik gak rusak hanya saja operasionalnya menjadi jalan yang gak fungsi gitu fungsi rusakkan fisik perangkat kalau undervoltage tidak yaitu operasionalnya yang menjadi tidak sempurna nah terus bagaimana kabel yang lain oke ya saya jelaskan yang penting penting saja kalau seluruhnya nanti gak selesai kabel putih min 5 itu dibutuhkan untuk motherboard motherboard yang memiliki slot expansion jadi slot yang ada itu yang tipe ISA slot ISA ini dia ini slot ISA ini hanya ada pada yang komputer di pelana ya ini jadi min 5 itu dibutuhkan slot ini kalau sampai min 5 nya masalah apabila ada cut disini maka cut itu gak fungsi jadi dulu itu banyak orang yang seperti itu biasanya dulu ada namanya kartu wartel kartu wartel itu itu biasanya pakai ISA nah ketika power supplement 5 rusak gak jalan wartelnya gak fungsi jadi kerusakannya bukan motherboardnya orang bilang motherboardnya enggak itu power supply nah sekarang begini tidak semua power supply ada kabel putihnya sebagian diantaranya kabel putihnya gak ada ya jadi kita bisa lihat ini kabel putihnya gak ada jadi power supply yang tipe baru yang sudah versi 2 ke atas itu kabel putihnya gak ada kenapa karena motherboard zaman sekarang sudah gak ada kartu ISA sudah gak ada kartu ISA nah karena dia gak ada maka yang min 5 dibuang bagaimana Pak kalau min 5 tetap dipasang padahal di motherboardnya gak ada kartu ISA apakah ada efek ya ada bergantung dari teknologi motherboard atau desain motherboard itu sendiri bayangin kalau begini ada motherboard yang tidak butuh min 5 tapi dikasih min 5 masuk sementara motherboardnya gak punya proteksi untuk min 5 ya kacau saya pernah cobakan itu ya ada min 5 saya masukkan salah satu motherboard yang tidak memiliki proteksi itu yang tidak memiliki ISA setelah kami cek voltase yang masuk di motherboard jadi motherboardnya yang saya cek kalau power supplynya normal di motherboardnya kami cek ambuladul itu voltasenya jadi akhirnya komputer itu jalan gak stabil ada yang naik ada yang turun gak stabil nah makanya disini kompatibilitas motherboard dengan power supply penting sering saya lihat power supply dijual di pasaran masih ada kabel putih berarti kalau ada kabel putih dia versi lama versi 1 kalau versi 2 sudah gak pakai untuk aplikasi yang versi 2 nah yang versi lama ini digunakan untuk komputer tipe sekarang contoh pentium 2 core ya korpo duo kemudian pentium yang zaman sekarang digunakan disitu apa jadinya rata-rata komputer itu umurnya kurang dari 1 tahun nah ini penyebabnya orang elektronika yang harus ngecek sering berkendala awalnya aja bagus tapi nanti padahal berat rusak juga lama-lama rusak beneran itulah efek ya kalau ada satu perangkat yang gak butuh tegangan tertentu dia dikasih ya seperti itu banyak terjadi sehingga disini kami ganti power supply-nya udah normal kembali dan ada yang sudah gak terselamatkan kebanyakan gak terselamatkan nah ini kesalahan perakitan jadi merakit itu tidak mudah kalau yang mengatakan Allah merakit cuma gitu-gitu aja orang yang bicara begitu itu adalah karena dia memang begitu-begitu aja itu penting lebih lama mempelajari perangkat keras daripada jaringan lebih sulit mempelajari perangkat keras daripada jaringan ini harus dipeka itulah sebabnya ahli perangkat keras di Indonesia sedikit sekali kalau jaringan wah puluhan ribu ratusan ribu bisa semua tapi kalau perangkat keras gak jaringan anda bisa belajar sendiri belajar ke teknisi bisa perangkat keras harus dengan guru nah ini kuncinya ya hancur disini hancur semua nah baik saya lanjutkan body min 5 contoh sekarang yang view min 12 fall ini satu kejadian jadi kalau perangkat keras mereka gak faham ya nanti kalau ada troubleshooting di jaringan hancur saya berikan contoh aja ini disini ini salah satunya ada begini min 12 fall kabel biru itu salah satunya dia dibutuhkan untuk jaringan yaitu untuk kenik network interface cut atau cut line atau ke port monitor yang untuk line itu yang tempatnya AC45 itu port line itu ya dia dibutuhkan disana jadi bukan portnya yang butuh tapi chip pengaturnya yang butuh min 12 kalau min 12 ini terganggu maka komputer ini kalau dia stand alone artinya dia hanya bekerja sendiri tidak terhubung jaringan normal tapi begitu dia dibuat jaringan gak fungsi contohnya seperti ini kalau dia voltase yang biru ini dibawah 10,8 misalnya 10 min 10 volt min 8 volt min 9 volt jaringan gak akan fungsi nah disini terjadi seperti ini saya berikan contoh kasus dari sebuah sekolahan minta tolong kenapa komputer yang pojok sana itu kalau dipakai jaringan gak bisa padahal sudah kami ganti kartu lennya internalnya pak yang on boardnya gak bisa digunakan terpaksa kami kasih yang tambahan kartu len sudah kami coba banyak kartu len baru-baru semua gak bisa padahal kartu len itu normal orang bilang katanya rusak motherboardnya kami ganti motherboardnya tetap ini kenapa ya nah ini sebetulnya banyaknya saya itu ke teknisi kami kebetulan teknisinya itu adalah anak PKL ya anak PKL itu bilang kepada teknisi di sekolah itu apa sih kalau teknisi di sekolah itu disebut apa sih bukan bukan tool man ya tool man katanya gitu ya itu dikasih penjelasan sama anak PKL pak itu mungkin bukan motherboard bukan itunya tapi power supply apa jadinya marah itu apa hubungannya power supply dengan jaringan tuh memalukan sekali itu ya akhirnya memang malu tuh teknisinya itu malu itu ya setelah dia tahu nah kemudian dengan anak PKL tadi digantilah power supply tadinya memang apa hubungannya macam-macam ya diganti normal ya nah setelah di cek power supply tadi memang dia berada di bawah standar jadi akibat dia gak jalan kasian tuh sekolahnya sudah membeli cut to land membeli motherboard ya ternyata gak kepake nah gak punya pengetahuan salah dalam analisis salah dalam diagnosis diagnosis itu perlu pengetahuan seperti ini rata-rata kalau yang kami tahu diajarkan di SMK di berguruan tinggi yang namanya diagnosis itu pasti tit-tit-tit kalau tit-satu berarti ini tit-dua tit panjang ini kalau ini ini itu bukan diagnosis itu diagnosis awal dalam rakitan diagnosis itu seringkali komputer rusak tidak ada tit-nya 90% lebih jadi diagnosis itu tidak hanya itu berarti dia gak mengerti apakah diagnosis itu apakah troubleshooting itu gak paham dia nah ini pentingnya jadi pengetahuan tadi penting untuk diagnosis untuk troubleshooting itu fungsi daripada yang kabel biru min 12 nah makanya sebelum anda merakit power supply harus dicek dulu normal atau tidak bahkan di internasional disebutkan kalau anda ikut ujian internasional untuk kelayakan apa itu yang basic-basic itu ya yang sekarang lagi itu di sekolah di perguruan tinggi harus mengikuti itu ya dan bayar sekian gitu nah itu ada itu pertanyaan itu kalau komputer rusak maka yang dicek pertama kali adalah ada pilihan salah satunya PSU jawab PSU itu jawaban yang pasti benar ya memang iya PSU yang harus dicek lebih dulu ya jadi nanti kalau ada apa-apa dalam troubleshooting itu yang dicek lebih dulu itu PSU nah disini PSU itu ada hubungannya dengan berbagai apa masalah yang terjadi di komputer seperti yang saya jelaskan tadi ya jadi 12 volt itu hubungannya dengan ini kalau 12 volt masalah yang bermasalah apa ya yang dapat dari dia itu ada daftarnya kalau kabel putih berarti yang ini kabel biru yang ini dan seterusnya sekarang saya sebutkan yang ungu jadi disini ada kabel ungu ini ya ini 5 volt plus 5 volt sempe apa fungsi kabel ungu ini juga yang pertanyaan kemarin kenapa komputer nyetum nah ya jawabannya begini ketika komputer itu dimatikan jadi di shoot down ya komputer mati sebetulnya tidak 100% mati ketika anda men-shoot down itu seluruh aliran listrik yang masuk ke komputer mati kecuali kabel ungu yang 5 volt dia tetap masuk artinya kalau dia sudah di shoot down masih ada sirkuit tertentu di motherboard yang masih berjalan dari kabel ungu itu itulah sebabnya walaupun komputer sudah dimatikan kalau power AC nya itu masih nancep di listrik dipegang nyetup rasa masih ada listriknya kemarin itu yang ditanyakan kemarin yang sebelum Vicon kenapa kalau dipegang itu nyetup ya karena masih teraliri listrik itu walaupun dia sudah mati nah makanya kalau mematikan komputer yang benar itu adalah di shoot down kemudian ditarik kabelnya kalau di belakangnya ada on off nya itu gak ada ya gak ada kalau di belakangnya ini ada on off nya nah ini harus di off kalau ini di off gak ditarik gak apa-apa ya karena dia sudah putus gitu listriknya tapi power supply jaman sekarang gak dilengkapi on off jadi setelah di shoot down harus diparik itu penting banget supaya betul-betul tidak ada aliran listrik yang masuk nah untuk apa kabel ungu begini loh ya bukankah teknologi sekarang ini teknologi maju mungkin tidak kalian kenali seperti ini ini ada lab jauh dari tempat saya lab itu jaraknya dari tempat saya 20 kilo komputer yang hidup di lab itu banyak sekali karena itu lab untuk jumlahnya kami bisa matikan komputer itu dan nyalakan kembali dari jarak jauh jadi setelah jam 4 ya harusnya sudah semua pulang bisa saya matikan jarak jauh walaupun saya di Amerika sekalipun bisa saya matikan dari jarak jauh dari jarak jauh besok jam 7 saya nyalakan bisa diatur jarak jauh ini ada fasilitas di komputer-komputer baru itu ada semua yang lama aja yang standar korpul 2 itu ada kok ya apalagi yang korki tapi karena gak paham dengan bios ya pengaturannya nanti disana gak paham dengan itu jadi gak bisa jadi sebetulnya gak usah repot-repot matikan komputer jarak jauh juga bisa nah disini kenapa dia bisa dimatikan setelah mati dia bisa dinyalakan itu karena jasa kabel ungu tadi kabel ungu itu masih menimpan masih beralir disitu ketika saya menyalakan ya tadi saya katakan ada sirkuit yang masih berjalan komponen yang tertentu masih berjalan ketika kami berikan sinyal dari jarak jauh maka dia nyala sendiri tapi kalau kabel power itu tadi ditarik dari sumbernya atau kalau disini ada on-off-nya disini di-off-kan ya gak bisa saya hanya bisa mematikan tapi gak akan bisa nyalain bagaimana saya mau nyalain orang disitunya sudah gak terserah lama sekali komputer itu jadi fungsi plus lima full standby itu salah satunya adalah untuk ini nah fungsi yang berikutnya tergantung Anda ngetelnya apa di komputer itu bisa distel standby hibernate sleep ya atau shoot down ada kan pengaturan itu pengaturan power itu jadi kalau misalnya Anda atur apa hibernate gitu maka apa yang terjadi komputer akan shoot down tapi seluruh pekerjaan terakhir misalkan kalian sedang mengetik mengetik sama dengerin lagi setelah shoot down selesai besok kalau dinyalakan mereka akan langsung masuk ke windows dengan cepat kemudian menuju ke pekerjaan terakhir Anda tadi tau-tau lagu tadi muncul kembali dan pekerjaan Anda yang apa terakhir itu muncul kembali langsung kalian gak usah nge-click lagi nah siapa yang nyimpan siapa yang melakukan kalau dia itu urusannya standby mati sementara yaitu yang urusnya yang mafal memberikan tenaga kepada memori utama nah itu ada bahasannya lebih panjang nanti saat kita membahas tentang masalah itu itu biasanya banyak di laptop banyak di laptop saya ingatkan kalau punya laptop biasanya laptop kalau di setel stand back ya itu ditutup tanpa shoot down dia mati sendiri jadi kalau di youtube jangan lakukan itu jadi kalau laptop sebaiknya di setel itu ke hibernit atau di sudan aja jangan di setel ke stand back karena itu bisa rusak laptop itu banyak sekali nah kalau di desktop atau di server inilah fungsi dari kabar bagaimana kabel yang lain kabel abu-abu misalnya kabel abu-abu itu itu disebut power good ya tadi gak saya tuliskan kalau gak salah ya abu-abu oh ini ya power good itu begini ketika kabel hijau itu dihubungkan kabel hitam on komputer on sebelum on maka kabel abu-abu ini akan ngecek ya ngecek apakah power supply itu sendiri sudah sempurna kalau dia cek sempurna maka rail abu-abu ini akan mengirimkan sinyal ke motherboard sinyal ini tanda bahwa seakan-akan dia bilang aku telah siap aku normal aku boleh masuk artinya PSU ini normal dan PSU ini bisa digunakan begitu nah itu power good nah otomatis kalau kabel apa abu-abu ini rusak ya walaupun kabel yang lain rail yang lain normal ya ya gak bisa jalan ini akhirnya sering digunakan siswa yang mengerti ini yaitu untuk mengganggu sekolahan caranya begini sekalian saya tunjukkan kalau mau rusak silahkan rusak tapi yang penting padulnya udah ngerti daripada nanti gak ngerti kabel yang abu-abu dia tarik sedikit sehingga dia gak nyambung sempurna dia gak jalan untuk komputer nah nanti giliran misalnya gak ada yang bisa betulin nah dia musuh dikit merasa bisa wah dilihat pura-pura aja dia ugini-gini padahal dia hanya menancapkan kembali yang tadi jadi sebetulnya kalau kita mau sabotase itu mudah sekali sabotase melalui ini bisa sabotase melalui bios bisa komputer itu kayak gitu jadi ilmu komputer itu bisa digunakan untuk kebaikan bisa digunakan untuk kecehatan saya harap siswa dari SMK Negeri Bagong terutama ya tidak terbuat ini ya dosa dosa saya ingatkan itu dosa dan bapak ibu guru bisa mengawasinya dengan baik karena anak-anak umur sekian itu seringkali seperti itu nah ini tadi fungsi dari beberapa kabel tapi nanti masih banyak pengetahuan antara lain apa itu efisiensi terus bagaimana menghitung daya kapasitas ya dan sebagainya jadi distribusi daya itu bagaimana itu nanti sekarang saya buka dulu pertanyaan mengenai power supply silahkan buku siapa yang ingin memasukkan pertanyaan silahkan ini saya mau ya silahkan bagaimana cara mengatasi kipas power supply tidak berputar dan lampu indikator tidak menyala padahal sudah terbuka pada listrik lampu indikator yang ada di dalam power supply maksudnya kipas tidak berputar nah seperti ini power supply yang lama tidak dipakai atau komputer yang lama tidak dipakai itu biasanya di power supply itu kotor di kipasnya itu kotor saya tidak mengerti yang sering saya jumpai seperti ini selain tebu banyak rambut di situ setiap kali kami lihat di situ pasti rambut lagi rambut lagi begitu bagaimana ya rambut bisa di sana gitu nah itu nanti yang mengganggu tadi kipas itu bisa tanda gini kalau kipasnya disentuh gini dia sudah berputar berarti tidak ada gangguan itu tapi seringkali susah sekali jadi dalam bahasa jalan itu serat gitu ya kalau sudah tidak gitu berarti kotor di dalam ya itulah yang harus dibersihkan dulu jadi kita harus cek dulu di situ biasanya kipas itu hanya disentuh gini dia sudah berputar kalau kayak gitu berarti kipasnya harus dibersihkan dulu tapi kalau dia bisa berputar disentuh gini tapi tidak nyala ya koneksinya itu dilihat kalau koneksi dari itu sudah benar ya berarti rangkaiannya rangkaiannya harus dicek satu persatu ya entah bagaimana yang rusak seperti itu pasti di sekitar itu jadi tadi utamakan dulu membersihkan dulu lah dibuka ya dibuka tidak dibersihkan disitu kalau perlu dikasih peluh emas gitu tapi jangan peluh emas yang anu ya yang menyebabkan konslet gitu nah lampu indikator sama sama kayak begitu jadi kalau indikator tidak nyala karena indikator ini adalah listrik yang masuk itu bisa masuk sempurna enggak kalau disini tidak nyala asalkan indikatornya itu normal kebanyakan indikator normal ya itu lampu light biasanya berarti sirkuit sebelum dia yang rusak jadi sebelum indikator itu pasti ada nanti komponen yang rusak disitu harus dicek satu persatu jadi sama seperti tipas tadi untuk mengatasinya selama ini seperti itu kalau ada kerusakan power supply tapi ingat disini power supply ada beragam teknologi ada power supply tertentu yang memang tidak bisa diperbaiki apa sendiri ya yang sistem-sistem modul itu biasanya hanya pabrik lah yang bisa memperbaiki karena komponennya gak ada di pasaran kalau itu tapi kalau power supply umum yang ATF yang banyak dijual itu itu yang satu ini banyak komponennya di pasaran seringkali ada ya itu untuk pertanyaan tadi bagaimana mangani tipas yang tidak jalan dan led yang mati jadi kalau seperti itu kayaknya itu tadi apa dibersihkan dan seterusnya tadi tapi kayaknya lebih berat kalau dua-duanya terjadi bersamaan yaitu ada circuit sebelum led itu hingga ke power inputnya disitu pasti ada disirkuat itu circuit itu pasti ada yang rusak disitunya silahkan saya di chat ya begitu ya tadi siapa ya mas Akbar atau mas Wildan tadi ya mas Wildan ya ya Pak saya sudah paham terima kasih Pak sama-sama silakan kalau ada pertanyaan yang lain Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam mau bertanya ya silakan mas Akbar dan ada power supply 500 tapi daya komputer yang dibutuhkan hanya 120 pas awal dinyalakan itu power supply nya kan ngeliat 500 terus lama-lama nyesuaikan komputer yang dibutuhkan nah itu teknologi apa Pak dalam power supply yang dibutuhkan agar bisa cepat menyesuaikan wad yang dibutuhkan oleh komputer terima kasih sebentar-sebentar menyesuaikan itu lebih rendah dari itu ya dari kapasitas sebenarnya misalnya power supply 500 watt tulisannya kan harus menyesuaikan daya yang dibutuhkan oleh komputer misalnya cuma 120 watt gitu Pak terima kasih oh iya sama-sama begini ya nah ini nanti kita bicaranya nanti di efisensi juga jadi oke saya jelaskan aja sekaligus disini begini saya akan bicara power efisensi tingkat efisensi ini misalnya power supply ini adalah listrik input misalnya disini 500 watt keluarannya nanti berapa disini keluarannya jadi disini banyak kabel ya nah ini totalnya berapa misalnya kalau disini totalnya adalah 400 watt maka power supply ini memiliki efisensi 80% jadi begini kalau dia memiliki tingkat efisensi ini harus difahami dulu efisensi 80% nah maka apabila dia ukurannya 500 watt maka keluarnya nanti adalah 80 per 100 kali 500 nah disini ini sama dengan 400 watt pahami dulu disini jadi sekarang ini tidak ada power supply yang 500 watt kemudian keluarnya 500 juga gak ada pasti kurang nah tergantung efisensi dari power supply setiap power supply memiliki nilai efisensi sendiri power supply yang mahal-mahal itu biasanya efisensinya tinggi yang murah-murah itu efisensinya rendah pahami dulu disini nah kemudian orang bertanya ini 500 watt berarti kalau listrik saya 500 watt langsung habis dong Pak gak gak seperti itu 500 watt ini nilai maksimal jadi artinya begini ya ini 500 watt ternyata efisensinya 80% maka dia 400 watt total keluarannya ternyata komputer tersebut hanya hanya butuh 200 watt kalau dia hanya butuh 200 watt maka yang masuk disini tidak lagi 500 watt tapi 250 watt jadi dia nambilnya 250 watt kalau 250 80% nya kan 200 dia keluar 200 watt ini yang digunakan sisanya gak digunakan jadi power supply tadi hanya ngambil 250 karena kebutuhan disana cuma 200 ya jadi ini sebetulnya tidak menyesuaikan jadi ya memang seperti itu power supply jadi nilai ini adalah nilai maksimal misalkan seperti ini ini pertanyaan juga nih orang power supply 500 watt setelah diukur TDP kebutuhan dari sebuah komputer itu sendiri 450 watt misalnya tapi komputer itu mati mendadak kalipasan duket atau ngerisat lagi ngerisat lagi itu itu tanda bahwa kekurangan gaya terus dibilang itu power supply yang kurang besar dia bilang pak power supply itu punya saya 500 watt komputer saya ini sudah saya ukur cuma 450 pak kan harusnya cukup nah ini ya bayangin kalau dia itu efisiensinya 80% dia berarti kan maksimal hanya bisa mengeluarkan 400 sedangkan kebutuhannya 450 ya gak bisa dong ya jadi yang dihitung itu efisiensinya bukan besar awalnya jadi kalau tadi itu yang anda tanyakan itu 500 watt butuhnya cuma 120 ya bagaimana bisa menyesuaikan sebetulnya seperti tadi seperti yang saya ceritakan tadi ini kalau dia butuhnya 200 yang ini padahal disini keluarannya 400 ya dia masuknya disini berapa ya 250 ini tadi kayak begitu itu otomatis memang memang seperti itu Pak Posopli kerjanya nah begitu ya Mas Akbar Niko bagaimana ya Pak merupakan Pak jadi otomatis nampilnya dari istri terima kasih ada pertanyaan lagi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam namanya Rosco ya silahkan pertanyaannya kalau tidak ada CPU tester bagaimana mendeteksi kabel mana yang rusak apabila tidak ada PSU tester jadi tidak ada alat ini bagaimana untuk mendeteksi kabel yang rusak maksudnya yang voltasenya tidak benar atau yang tidak nyala nah Anda gunakan avometer saja avometer yang manual itu satu-satu itu ya mungkin di sekolah ada biasanya setiap sekolah punya ya terpaksa harus satu-satu ucapnya ya caranya begini power supply nya dilepas dulu dari semua perangkat komputer itu ya jadi tinggal power supply lah power supply nanti tancapkan ke sumber listrik kemudian kabel hijau dihubungkan dengan kabel hitam ditancapin nyala kan ketika nyala maka di cek satu-satu ya yang kuningnya ya kuningnya di yang apa stik yang merah itu kemudian yang hitamnya dimasukkan ke ground nanti kan menunjuk itu voltasenya berapa jadi setelah ngecek kabel kuning yang merah seperti itu kemudian yang urin jadi satu-satu terpaksa seperti itu soalnya voltase hanya bisa dicek dengan alat ya jangan coba-coba merasakan dengan tegang yang panjang nanti pasnya listrik beneran nanti nah seperti itu ya mas siapa tadi siapa mbak iya iya gimana mas paham iya saya paham mbak iya iya jadi jadi harus mengecek satu-satu iya memasukkan iya iya harus cek manual satu-satu ya itu caranya iya terima kasih pak sama-sama assalamualaikum walaikumsalam ada pertanyaan yang lain lagi assalamualaikum mbak walaikumsalam mau bertanya lagi oh iya ini siapa mas bildan akbar akbar ya kan misal ada komputer spesifikasinya tinggi tapi yang BSU dibakai BSU yang murah tapi weightnya besar apa itu akan merusak komputer dengan cepat terima kasih ada sebuah komputer yang spesifikasinya tinggi kemudian digunakan BSU yang murahan namun dayanya mencukupi apakah itu akan cepat rusak itu seperti ini ya selama dayanya mencukupi ya nah ini tidak masalah ya tidak mengganggu komputer tidak masalah hanya saja yang menyebabkan dia cepat rusak atau enggak salah satunya adalah kualitas bahan selain spesifikasi tepat kualitas bahan jadi kalau tadi itu spesifikasinya sudah tepat tidak problem tinggal kualitas bahannya ada kualitas bahannya yang bahan hanya setahun ada yang dua tahun ada yang tiga tahun dan seterusnya jadi kualitas bahan itu sendiri kalau soal harga murah dan mahalnya itu apa mudah dipakai untuk tipuan soal harga kadang orang begini wah ini biar disangka kuat maka saya kasih harga mahal bisa jadi kayak gitu pembeli enggak tahu percaya aja jadi seperti ini harga sebetulnya bukan penentu hasilnya seperti itu tapi memang umumnya kalau kualitas bahan semakin bagus otomatis harga semakin tinggi kalau spesifikasi semakin tinggi harga juga akan semakin tinggi jadi disini jawabannya begini selama spesifikasinya tepat tidak masalah soal dia cepat rusak atau tidaknya itu sangat bergantung kualitas bahan untuk mengetahui kualitas bahan dia harus menget sendiri gitu contoh aja kabel tembaga itu kabelnya macam-macam kok kualitas tembaganya kayak gitu jadi itu penentunya seperti itu saya sendiri juga sering menggunakan power supply harga murah ya setelah kami lihat speknya sama oke ya maksudnya malah melebihi gitu ya tetap kami gunakan karena saya melihat bahannya agak bagus jadi kalau untuk melihat bahan mana yang bagus dan enggak ini harus ada bendanya ya nanti kita bisa tunjukkan jadi seperti itu mas akbar mikro jawabannya ya jadi silahkanlah anda gunakan kalau yang murah enggak masalah asalkan jalan normal sebabnya bagus hanya masalahnya nanti dia tahan berapa lama nanti mak begitu aja itu karena tahan soal murah menggah sama mahal atau murah itu relatif ya relatif jadi anda bisa tentukan sendiri begitu mas akbar jawab ha sudah mengerti terima kasih sama-sama ada pertanyaan yang lain lagi baiklah kayaknya enggak ada bu Gusnul ini disini sudah kiroah ini sudah keras sekali kami dengarkan bagaimana kalau kita tutup ya bu ya iya monggo iya monggo Pak Ratna iya jadi bahasan BSU ini belum selesai sebenarnya ya mungkin kita lanjut pada pikon yang akan datang untuk hari ini cukup sekian semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua semoga anda semua tetap dirahmati oleh Allah wabilahit taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh 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 terima kasih mabarakatuh 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 mabarakatuh